Intro Dies Natalis Universitas Semarang ke-37 yang terselenggara beberapa waktu lalu turut diramaikan dengan pembukaan beberapa tempat baru di lingkungan Universitas Semarang. Kehadiran Museum Universitas Semarang serta Ruang Pamer Inovasi turut menjadi daya tarik sendiri. Berisi ide serta karya dosen dan mahasiswa, ruangan ini akan difungsikan untuk menampilkan karya yang telah dibuat. Ruang Pamer Inovasi ini salah satu bentuk wujud dari actionnya para dosen, mahasiswa, karyawan untuk bisa berkreatif ya, punya ide-ide yang bisa diterapkan. Sehingga ruang inovasi ini bisa representatif untuk kita berikan kepada pihak-pihak yang ingin ya belajar. Karena kita tahu bahwa ilmu pengetahuan ini kan harus berkembang ya dan penting ya. Dan kita harus tetap terus mengembangkan ide-ide ini tidak hanya teori tetapi juga praktek. Ruangan yang bertempat di gedung A Universitas Semarang ini ke depan akan terus menambah koleksinya, yaitu karya-karya yang telah dibuat oleh dosen juga mahasiswa. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menyatakan bahwa kehadiran ruangan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat untuk menciptakan inovasi baru baik dari dosen, mahasiswa, serta juga sivitas akademika USM. Saya sebagai rektor berpandangan bahwa ruang pamer inovasi itu sangat penting dan kami terima kasih kepada Yayasan Alumni Universitas di Ponegoro sudah memberikan fasilitas ruang pamer inovasi bagi dosen maupun bagi mahasiswa Universitas Semarang untuk memamerkan karya-karya inovasinya. Jadi ini kami menyambut baik sekali dan misalkan kami maksimalkan manfaatnya untuk teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa. Kami selanjutnya berharap bahwa keberadaan ruang pamer inovasi ini akan diketahui oleh semua warga USM kemudian akan memberikan tambahan motivasi untuk makin berkarya, makin berinovasi karena karyanya, inovasinya akan dipamerkan di ruangan tadi. Dan ruangan tadi harapan saya akan menjadi seperti miniaturnya USM. Program ini dipersembahkan oleh Ponegrafkan oleh